UNA, pelajaran olah nafas. Bisa enggak saya berolah nafas tanpa kesemutan, mukanya gering-gering, kok saya rasa enggak nyaman ada rasa was-was. Bisa dengan cara, yang pertama, mengembalikan ritme lebih pelan. Jadi kan diajarkan, tarik nafas. Lepaskan, tarik nafas. Emang itu dengan cepat saturasi 100. Tapi rupanya saturasi 100 itu ada gejala. Tapi gejala dari saturasi 100% itu enggak masalah. Tidak ada dampak jelek dari saturasi 100%. Karena oksigen ditangkap sama paru-paru, dihemoglobin, diedarkan ke seluruh tubuh. Dan tubuh yang enggak pernah dapat oksigen yang cukup, atau sel-sel yang mungkin mau mati, kering, sekarat, mendapat oksigen. Karena oksigen itu kehidupan. Nafas itu kehidupan. Sehingga ada gejala seperti itu. Biasanya gejala-gejala itu pada tempat-tempat areal yang bermasalah. Misalnya pernah operasi tangan. Maka dalam jalur itu yang gering-gering. Nanti pernah vertigo. Kadang-kadang mulai dari telinga. Karena orang itu kalau vertigo, sebelum bunyer, telinganya akan ada yang kalau parah sekali bahkan bisa mendekati tuli. Karena gangguan di telinganya. Nanti telinganya greng-greng. Apa saya ada sakit berarti kalau saya jari, kaki, atau pipi greng-greng? Sakit itu kadang sudah parah. Sebelum sakit itu kadang pembudalah kapiler yang kecil-kecil itu sudah sebenarnya tidak teraliri darah atau oksigen dengan baik. Dengan olah nafas ini, maka teraliri. Selain kesemutan, jantungnya berdebar-debar. Seperti orang olahraga. Karena tubuh ini cerdas ketika tubuh butuh energi dan untuk membakar gula menjadi energi. glikolisis dibutuhkan oksigen. Maka oksigen yang banyak disebarkan. Tapi ini kan karena tubuh kita ada oksigen. Jadi berdebar-debar bukan karena marah, ngamuk, olahraga berlebihan, tapi tetap ada batasnya yang nanti saya akan jawab juga. Sekarang soal greng-greng dulu. Maka kalau misalnya ada rasa was-was, walaupun saya katakan itu tidak masalah kalau yang soal greng-greng, tapi bisa juga dikendorkan ritmanya. Jadi bukan... Lebih pelan saja. Karena kalau kuat, selain greng-greng juga sekitar hidung bisa panas. Itu boleh dikendorkan. Tapi nanti manfaatnya berkurang tidak? Nah, awalnya diajarkan dengan yang kuat. Itu karena Bapak-Ibu bisa melihat, kan saya ini belajar dari Wim Hof. Kecuali besok, minggu depan. Kita belajar dari dokter John Kabat-Sin dan Bayteko Rusia. Di kombinasi atau lebih sama itu sama, tapi saya belajar dari John Kabat-Sin. Metode nafasnya beda lagi. Kalau Anda masuk ke Instagram-nya Wim Hof atau YouTube, di sana ada juga program. Kalau mau ikut kelas bergabung, klik. Bayarnya ratusan dolar. Pak Jarot saja gratis. Itu Wim Hof juga kalau penapas, lewat mulut. Beda dengan Bayteko. Maka dipelankan. Kalau Bapak-Ibu sudah latihan olah nafas yang metode dasar atau imun-duster atau anti-Covid yang 200 kali itu dan bisa 100 kali, bisa 200 kali bahkan, maka nanti naik saturasi 100 itu makin cepat. Bahkan dengan pelan... Dengan pelan begitu, 20 kali, 25 kali, lihat saturasi 100. Dan tidak perlu gelisah, Pak, kok turun lagi? Itu membuktikan bahwa olah nafas ini sangat efektif menaikkan. Saya pernah paru-paru sering ceritakan saturasi 95, 96, 95, 96. Habis olah nafas, susah payah 100, turun lagi. Tapi menarik. Saya sudah 4 bulan juga. Saya belum lama-lama banget. Kalau pola hidup sehat, dalam arti dietnya, makannya, olahraganya sudah 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan sempat beberapa tahun lepas obat, generasi sel, umur biologis makin muda, itu cukup lama, hampir 11-12 tahun. Kalau olah nafas ini masih baru. Maka walaupun turun lagi, turunnya tidak 95, 96. Setelah sebulan, dua bulan, cukup lama juga. Tidak bisa cepat. Kalau awalnya sudah 98, sudah bagus. Tidak apa-apa. Tetap olah nafas dibutuhkan. Maka nanti kalau toh turun lagi itu, tidak 94, tidak 95, atau 96, seperti dulu-dulu, di 97, 98. Dulu saya 95, 96. Maka nanti nafasnya mau lebih lembut, tidak masalah. Yang pasti, olah nafas lebih lembut, itu bisa mengurangi, atau bahkan menghilangkan, tidak rasa kesemutan. Ya.